Selamat sore pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV, proses untuk mencari pesawat Air Asia jenis Airbus A320 dengan nomor penerbangan QZ8501 yang hilang terus dilakukan. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi pencarian dan kami akan membahas tentang hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio, tentunya juga kami akan hadirkan laporan terkini dari sejumlah pihak dan dari beberapa titik-titik pencarian juga, walaupun pencarian saat ini sudah dihentikan dan akan kembali dilanjutkan besok. Ya ada banyak dugaan terkait hilangnya pesawat Air Asia QZ8501, sejauh ini apa kemungkinannya dan bagaimana proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR? Kita akan langsung berbincang bersama Kapten Pilot Senior Randy Sasmita Aji, selamat sore, selamat datang kembali di Breaking News Metro TV, kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini. Jadi Pak Zainul untuk upaya pencarian besok, Anda katakan tadi akan di luar pagi-pagi, Pemerintah Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, pemerintah akan mengupayakan untuk mencari pesawat yang masih hilang. Pemerintah juga membuka diri terhadap bantuan dari negara tetangga untuk mencari pesawat Air Asia QZ8501. Pemerintah Korea Selatan akan membantu pencarian terhadap pesawat Air Asia yang hilang, hal yang sama juga ditawarkan pemerintah Australia. Ya kita akan lanjutkan perbincangan ini, saya ke Mas Wahyu dulu, kondisi pesawat dinyatakan baik. 12 jam, sejak kontak terakhir, apa yang bisa kita simpulkan dari Breaking News, untuk saat ini tentunya kami akan terus menghadirkan perkembangan terkini pasca hilangnya. Kontak dengan pesawat Air Asia QZ8501, kami akan hadirkan dalam kesempatan berikutnya. Saya Zelda Savitri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!